Aku tuh udah decide mau bunuh diri sebenernya. Sebelum kecelakaan itu terjadi. Aku selalu nanya sama tuan-tuan, kenapa sih harus aku gitu. Cinta itu mempertemukan. Cinta itu mendekatkan. Cinta itu memisahkan. Dan cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti. Cinta itu punya kekuatan. Alvin in love, cinta untuk semua. Sudah ada Laura. Hai Laura. Laura Lazarus. Kenapa kamu terpandang dengan kata cinta tadi ya? Iya love. Justru aku bisa ada ini semua karena cinta. Eh aku senang banget loh. Laura ini teman-teman dalam 4 bulan belakangan ini. Alhamdulillah puji syukur ya. Sudah bisa berjalan tanpa tongkat lagi. Iya betul sekali. Gimana rasanya? Rasanya of course happy banget. Karena ini yang aku nanti-nantikan dalam hidup gitu. Setiap kali berkunjung ke dokter. Dokter kapan sih bisa jalan. Tapi dokter selalu bilang sabar. Terus harus menjalani proses 18 tahun. Operasi 19 kali. Ya Allah. Melewati perjalanan yang memang gak gampang. Dari usia 19 tahun. Kebayang gak sih maksudnya dari remaja. Dan baru diwujudkan di usia 37 tahun ini. Bener-bener kayak ngerasa bersyukur banget. Pas waktunya ya mungkin ya waktu tepat yang dia huruf besar kendaki Laura bisa jalan kembali tanpa tongkat. Iya. Betul sekali. Tapi dari nama tadi Uncle ya lihat ini Laura Lazarus. Kalau aku gak salah Lazarus itu kan punya meaning tersendiri ya. Bener. Yang mati dibangkit kan. Nah itu ya. Nah itu dia maksud aku. It happened to you gitu. Bener. Aku sempet ngalamin koma tiga hari. Waktu sempet ngalamin kecelakaan pesawat. Waktu jadi pramugari. Dan dimana yang. Ini yang Palembang apa yang? Yang Solo. Yang Solo ya. Yang kedua ya. Yang Palembang ya disitu aku kayak ngerasa kalau yang kecelakaan yang pertama aku kayak ngerasa. Wow. Profesiku nih ternyata riskan sekali untuk cepet meninggal gitu kan. Disitu kayak baru terbuka mata. Cuma gak bisa lari. Karena kan memang hari itu udah komitmenku menjadi seorang pramugari tuh cita-cita dari kecil. Emang pingin banget kan. Ingin banget. Dan terkabul lagi ya. Iya. Kayak. Senang banget jadi pramugari. Terus jalan di airport. Semua mata memandang. Kita tarik koper kayak semua. Iya kan kayaknya. Kebayang sih. Terus pakai seragam kayak betapa bangganya gitu. Tapi memang pas kecelakaan pertama itu kayak wow ternyata apa yang aku pelajarin selama ini di waktu di training. Iya. Yang kita pelajarin ternyata jauh lebih mengerikan ketika kejadian terjadi. Dan itu beda sama kalau di training kan semuanya udah siap. Waktu kita mau evakuasi semuanya udah prepare. Betul. Tapi ini bagaimana mengerahkan penumpang yang mereka gak mau meninggalkan barangnya. Yang dimana kita harus kalau kecelakaan pesawat kalau di darat itu kita kan harus larikan pesawat 100 meter. Iya. Di air 200 meter. Prosedurnya begitu ya. Pada dasarnya kita belajarin SOP nya seperti itu. Tapi di dunia nyata. Pak tinggalkan barang anda. Tinggalkan. Gak mau. Mereka pegang. Sedangkan kita udah buka kan kalau itu ada slide. Kita sampai buka slide untuk mereka turun lebih cepat gitu. Hari itu bener-bener mengerikan sekali waktu kejadiannya di Palembang. Waktu aku jadi pramugari yang kecelakaan itu yang roda depannya itu roda pesawat itu terbenam 5 meter. Itu aku bener-bener kayak ngerasa. Wow. Belum lagi di airport. Pas udah kita evakuasi penumpang. Udah malah dulu kan rok pesawat. Masih penlek banget. Iya. Sobaiknya juga tinggi bener gitu kan. Terus gak pakai alas kaki. Lari-lari di airport gitu kan. Apa di asfal airport. Iya landasan itu tajam sekali. Kita lari sampai ke ruang tunggu. Itu bener-bener disitu pas aku di ruang tunggu itu. Kan ngumpul tuh penumpang semua kan. Pas mereka ngumpul. Ini dia nih yang suruh saya tinggalin barang. Wah sempet ribut juga tuh waktu itu. Waktu itu masih di blame lagi ya. Exactly. Dalam hati ya Allah. Udah dibantuin untuk menyelamatkan nyawa. Kita masih di. Paling utama kan menyelamatkan nyawa dulu ya. Betul. Itu yang paling penting. Dari situ aku balik waktu di hotel. Aku ngeringkuk sama sahabatku, seniorku juga. Itu kita nangis berduaan semalaman. Itu siapa Mbak Dewi itu? Iya. Semalaman kita nangis. Sampai aku cuma telepon Mami. Terus Mami bilang kamu baik-baik aja kan nak. Ya baik. Ya pulang ya nanti ya gitu kan. Karena dulu jarang pulang kan. Abis Mami kalau telepon sehari bisa sampai puluhan kali. Sama pakai Mamiku. Oh sama ya? Bisa 20 kali-kali. 15 kali. Tapi setelah beliau gak ada, aku mau ditelpon 1000 kali. Ya kan? Dulu kayak. You have that feel kan. Yes I know. I know how it feels. Kayak annoying banget kan. Tapi waktu pas. Yang bikin aku kaget adalah. Ketika pas aku sedang dalam keadaan terpuruk. Orang tuh aku bilang pulang nak. Tuh. Dan orang yang aku bener-bener cintai. Oh kecelakaan. Gak apa-apa kan? Itu buktinya lu bisa telepon gue. Beda ya? Itulah cinta dari orang tua sama orang. Dara daging sama enggak. Betul. Orang tua. Betul. Pembelajarannya itu loh. Aduh. Itu banyak banget. Pembelajaran benar-benar mahal sekali. Dan dari kecelakaan itu. Aku udah mulai tuh ngebayangin. Ternyata gak seperti apa yang aku bayangkan. Mau lari tapi gak bisa. Hidup rasa kosong amat. Dulu kita pikir kita punya banyak uang. Kita kerja. Kita akan bahagia. Bisa beli sesuatu. Kita akan happy gitu kan. Happy tapi abis itu cuma sesaat. Nah dalam masa-masa itu kan juga gak boleh terbang tuh. Tiga bulan. Ada kurun waktu yang mesti istirahat dulu ya. Iya. Untuk ilangin trauma dan lain-lain. Iya. Sama dicek kan. Ke DSKU. Masuk persidangan. Tiap hari kerjanya dicek. Bunyinya gimana. Terus apa aja yang kita lakukan selama di pesawat. Itu bener-bener stress banget. Waktu abis kecelakaan itu. Selama tiga bulan gak terbang. Dan akhirnya terbang lagi. Terbang. Lima bulan setelah itu kalau misalnya. Jadi baru terbang lagi dua bulan. Jadi tiga bulan dicek. Baru terbang dua bulan. Jadi lima bulan dari kecelakaan pertama. Kecelakaan lah. Kedua. Di Palembang. Dimana pesawat itu pada waktu mendarat. Keluar landasan. Nabra Pager berhenti di atas kuburan. Dan bersama dengan itu yang tadi. Dewi Sur. Baru Dewi itu ya. Harusnya kan memang. Yang kedua di Solo ya. Ya di Solo. Yang pertama di Palembang. Bener. Lima bulan setelah. Yang pertama. Yang pertama. Trauma pasti ada sebetulnya. Kan gak akan. Apa gimana. Ya. Berada di situasi yang genting seperti itu. Ada yang dua bulan itu. Waktu masa dua bulan terbang itu. Kalau trumbulens. Itu takutnya luar biasa. Jadi kalau trumbulens itu kayak udah kita. Aduh. Takut ya. Gitu. Tapi. Mau gimana. Ini untuk profesi. Karena untuk profesi kayak pramugara. Pramugari dan pilot dan lain-lain. Setahu aku ya. Ya. Pada saat mereka masih tenang-tenang senyum. Dan tidak duduk di kursi. Hati. Hati gak senyum. Itu berarti lagi. Turbulensi masih bisa ditorerir. Ya ya masih tolerir. Tapi begitu mereka udah duduk. Itu kan tandanya. Udah bahaya. Benar. Iya kan. Kadang-kadang kalau terbang sebagai penumpang kan ngeliatnya itu. Benar. Nah Lora melihat pada situasi itu. Apa yang terbayang. Mama kan pernah cerita. Tadi mama cerita sama Angkal kan. Bahwa 2 days or 3 days before that. Dia mimpi dianya yang seperti itu. Iya. Dia cerita ke aku. Dia cerita ke aku. Mama ngimpi darah semua. Iya. Ada ini semua. Satu ruangan darah semua. Bahkan muka semua. Kayak begitu dia ngimpi. Iya. Nah mama mimpinya itu. Di posisi mama. Iya. Gitu. Aku denger itu kan kayak. Emang masa-masa itu emang aku lagi. Hectic kali ya. Apa itu gimana. Bukan kayak ngerasa. Kayaknya aku bakal ninggalin dunia ini. Aku udah. Dalam masa itu Angkal. Aku sebenernya emang udah gak mau hidup. Jadi kekosongan itu udah aku rasain tuh sebelum kecelakaan. Ya ampun. Aku tuh udah decide mau bunuh diri sebenernya. Sebelum kecelakaan itu terjadi. Kenapa? Karena kecelakaan yang pertama atau? Bukan. Aku ngerasa hidupku kosong. Aku ngerasa kesepian yang luar biasa. Apa yang terjadi sebetulnya? Dan aku ngerasa lelah. Kenapa? Karena ngerasa maksudnya aku ada orang tua. Tapi kan memang mungkin juga saat itu tekanan pressure tuh. Satu aku masih remaja banget. Umur 19 tahun. 19 tahun. Aku ngerasa sebagai tulang punggung keluarga. It's still heavy. The burden is too heavy for me. Gitu. Jadi aku kayak ngerasa. Terus juga masalah cinta mungkin. Ya jadi kayak. Ah udah lah capek hidup. Siap-siap lah ninggalin. Makanya pas setiap kali terbang. Aku tuh gak pakai perhiasan. Karena aku pikir udah lah aku tinggalin semuanya. I left semuanya. Terus. Hari itu juga bisa aku gak bawa handphone. Kan zaman dulu kan. Ya aku. Like kamu udah tau ada signnya. Seperti itu lah. Ya. Tapi kan kita mana. Siapa yang mau sih kecelakaan kayak gitu gitu kan. Memang udah gak mau hidup sebenarnya. Nah justru di kecelakaan itu. Itu akhirnya membuka mataku. Dan membuka kayak. Hei. Kamu yang masih mau hidup. Eh kamu udah gak mau hidup. Aku masih berikan kesempatan. Iya. Ini anugerah. Jadi pakai hidup ini sebaik mungkin. Hidup tuh bener-bener. Sebuah anugerah yang luar biasa. Yang tidak boleh sebenernya disiasiakan. 18 tahun pengobatan yang demikian panjang. Yang bener-bener akhirnya kayak ngerasa banyak hal yang harus diperbaikin dalam diri aku. Dan proses ini akhirnya membuat aku jadi lebih mature. Tadi Angkal denger bahwa pipi ternyata. Ini. Hancur. Hancur. Kemudian udah ya proses untuk perbaikannya lah ya. Pipi, kaki, dan lain-lain. Siapapun pasti akan. Gak gampang untuk menerima. Iya. Apalagi di usia 19 tahun maksudnya pramugari gitu kan. Kayak berasa dunia tuh kayak hancur saat itu juga. Dan 19 tahun proses penyembuhan ini ya. Iya. 19 kali operasi untuk kaki gitu semuanya. Lima kali muka. Lima kali muka. Pinggang patah kan. Pinggang tadi kan jatuhnya duduk jadi pinggangnya juga bergeser. Terus ya tapi dari setiap kali aku lihat jahitan. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Aku cuma bilang Tuhan makasih ya. Maksudnya aku cuma inget bahwa setiap goresan yang ada di tubuh aku ini cintanya kamu ke aku. Jadi ini bener-bener cintanya kamu agar aku bisa lebih mengenal engkau sungguh-sungguh. Untuk bisa menghargai arti kehidupan itu sendiri. Pada saat pemulihan. Pernah terpikir gak? Kenapa. Harus why me. Yang Maha Kuasa kasih kamu hidup lagi. I'm always asking. Aku selalu nanya sama Tuhan-Tuhan. Kenapa sih harus aku gitu. Karena sakit sekali uncle. Sakit sekali. Itu pen ini nancep sampai ke tulang. Dagingnya ini kalau kita bergerak. Dagingnya itu nyempil-nyempil keluar gitu. Itu meriang sampai satu badan gitu. Jadi aku tuh kayak ngerasa Tuhan. Ini tuh kenapa harus aku. Dan sering kali aku tuh doanya gini Tuhan. Aku tobat deh. Bener-bener aku tobat. Aku gak mau nakal lagi. Aku gak akan mau ngecewain kamu lagi. Kalau aku bangun ini semua hanya mimpi. Jadi ini cuma rasa sakit ini mimpi gitu. Jadi biarkan aku bangun tapi ini gak terjadi. Tapi ya itulah yang terjadi gitu. Emang diizinkan terjadi. Untuk mendatangan kebaikan. Untuk membentuk aku untuk lebih. Lebih indah di mata dia. Tiga kali kesempatan loh Lora. Iya betul. Umur tiga tahun Lora kena DBD. Betul. Udah dibilang udah gak ada. Iya. Tiba-tiba mama berucap dan berdoa. Berkata kemudian dikasih kesempatan untuk hidup. Iya. Lalu juga ada musibah. Selakan di Palembang dan Solo. Solo-Solo yang paling berat. Benar Engkau. Tiga kali Tuhan kasih berkah cobaan yang luar biasa. Pernah bertanya gak Tuhan kenapa saya masih dikasih hidup gitu loh. Pernah 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 pernah. Iya kan. Iya kan. Justru nanya. Tiga kali loh. Iya. Ada apa nih rahasianya gitu. Iya bener. Aku pernah nanya. Tuhan kenapa harus aku. Kenapa. Kenapa. Tapi waktu aku tanya kayak gitu gak dapetin apa-apa. Iya. Setiap kali aku nanya. Tapi nanyanya dalam keadaan kayak. Nanya tapi ngeluh gitu. Iya. Semakin ngeluh. Karena kita ngeluh mungkin ya. Jadi gak dikasih jawabannya. Iya. Gak dikasih jawabannya. Iya kan. Pasti harus aku Tuhan gitu kan. Gak dapat apa-apa. Tapi ketika aku menyukuri kehidupan. Angkel balik. Kenapa. Bukan kenapa aku dikasih kecelakaan. Iya. Tapi kenapa engkel masih memberikan kesempatan aku untuk hidup gitu loh. Itu. Ketika aku begitu. Aku mulai menemukan. Aku mulai menemukan. Oh ternyata masih ada hal yang aku harus kerjakan. Dulu. Aku ingat lagi Angkel. Pas dalam keadaan koma. Karena aku koma tiga hari. Waktu aku koma itu. Aku lagi dalam keadaan. Hari itu aku lagi dalam waktu itu ketakutan luar biasa. Yang dalam kegelapan itu. Aku jalan. Terus disitu aku ngerasa. Ini dimana Tuhan. Kok gak ada gedung. Itu yang pas koma. Iya. Gak ada gedung gak ada apa. Tapi aku selalu ingat gini. Mami. Sebelum terbang. Mami selalu bilang gini. Nak. Ingat ya. Ada apa-apa. Doa. Dulu ya. Kalau orang tua kita ngomong. Iya. Doa. Doa. Pas di mobil tuh. Ingat apa. Iya ingat. Doa. 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 Iya. Masih muda itu beda. Iya. Bener-bener. Tapi pas dalam keadaan detik-detik dekat dengan kematian. Disitu aku kayak ngerasa. Oh iya. Si mami pesen nih. Doa. Aku disitu aku doa. Tuhan tolong Tuhan. Aku mau ketemu sama mamaku. Aku mau minta maaf. Seenggaknya. Karena aku kurang ajar banget kan. Bener-bener jadi anak tuh bener-bener. Seenaknya. Arogan. Sombong gitu kan. Dan akhirnya ketika pas dalam keadaan gelap itu. Aku kayak gini. Tuhan tolong Tuhan. Kasih kesempatan satu kali lagi. Nah. Waktu aku doa kayak gitu. Gak lama. Kemudian aku lihat satu buah jam dinding yang besar sekali. Dengan keadaan separoh gelap dan separoh terang. Aku sebagai jarum. Jarumnya. Dipaksa ke arah yang terang. Gak bisa nolak. Gak bisa nolak. Dan pada waktu itu. Aku akhirnya. Cuma ikutin aja. Terang. Sinar itu. Dan pada waktu. Aku lihat itu sinar. Ih. Itu sinarnya terang banget loh. Masya Allah. Terang banget. Karena terlalu terang. Aku lihat ada satu sosok pribadi. Tapi wajahnya aku gak bisa lihat. Karena terlalu terang. Terus disana. Aku ngerasa enak ya. Enak banget. Nyaman banget. Damai. Peace. Yang. Aku gak pernah bisa dapetin di dunia. Aku ngerasa dulu kan. Kalau kayak nih. Akan happy nih. Kalau aku banyak uang nih. Ya kan. Aku kan. Bisa beli. Gitu kan. Tapi. Gak bisa menggantikan. Apa yang aku lihat. Dan apa yang aku rasakan pada waktu itu. Dan disana terang itu mengatakan. Aku loh. Mencintai kamu. Tanpa kamu harus berbuat apapun. Aku mencintai kamu. Wah. Yang kalau dikatakan itu unconditional. Iya. Disitu aku ngerasa kayak. Enak ya. Tadi ketakutan. Tapi disini gak ada rasa ketakutan. Terus disitu satu suara itu. Apa dari sinar itu mengatakan. Sorry. Thank you Angko. Disitu mengatakan. Kamu harus kembali. Masih ada yang harus kamu ceritakan. Aku gak. Gak nanya. Apa sih yang harus diceritain gitu ya. Karena. Udah nyaman. Kalau kita kayak udah nyaman gitu. Kita gak nanya apa sih. Amanat apa. Yang harus diceritakan. Atau apa gitu. Karena orangmu juga gak ngerti. Betul. Iya. Dan ketika aku ter. Jadi. Pas. Itu aku terkagum. Akan sinar itu gak lama kemudian. Aku bangun. Udah di ICU. Udah bangun ya berarti ya. Iya. Dari situ aku bangun. Nah. Ternyata aku udah koma. Tiga hari. Padahal yang aku alamin itu cuma sebentar banget. Itungannya itu cuma. Itungan. Menit kali. Apa yang aku jalanin itu kayak. Cuma. Berapa menit. Tapi ternyata. Udah tiga hari koma. Dan terbangun itu. Yaudah. Ngejalanin. Kesempatan. Kesekian kalinya. Yang Tuhan. Kasih. Yang Maha Kuasa. Kasih ke kamu. Benar sekali. Pasti ada rahasia. Dia huruf besar itu. Iya. Benar. Yang memang dibalik itu. Apalagi dikasih lihat yang. Seperti itu dalam keadaan koma. Benar. Gak semua orang loh terpilih. Benar. Ya kan. Apalagi dengan. Dengan cobaan yang. Berkah cobaan yang. Yang gak mudah sampai sekarang. You have to wait until 18 years. 19 years. Untuk bisa. Jalan tanpa tongkat lagi. Benar Uncle. Ya. Ini. Penjalanan ini memang gak mudah ya. Proses ini memang gak mudah. Ada air mata. Gak terhitung kali ya. Iya. Tapi juga ada. Suka cita. Ketika. Apa ya. Support sistem kamu yang luar biasa. Kalau engkau lihat. Adik yang begitu. Support kakaknya. Jadi Laura ini. Kita boleh bilang tulang punggung keluarga lah dulu ya. Dulu. Sekarang dedek. Dede bantu. Sekarang dedeknya udah bantu juga. Mama yang super duper. Aktif. Sangat aktif dan support. Tadi engkau ngomong sama mamanya. Wow amazing mom. Buat aku ya. Jadi teringat mama gitu. Dia buka almar mamaku. Tapi ibu begitu. Memang mungkin kekuatan dia juga. Bener. Dan ketulusan hatinya mohon pada yang maha kuasa yang. Bikin keluarganya bisa. Bisa kuat sampai sekarang ini kayak. Bener. Termasuk kamu gitu kan. Bener. Aku bilang. Usaha ini. Kayak yang sekarang kan. Aku ada usaha makanan. Lari sol. Usaha ini aku bisa. Berjalan. Itu karena aku lihat mami dan dedek. Dan akhirnya. Ya kan dedek kan kuliah selesai. Terus aku juga bisa menyelesaikan kuliah aku juga. Di usia yang gak muda ya. Tapi ya. That's okay. Gitu maksudnya. Yang penting. Lulus juga gitu kan. Dengan proses yang gak gampang itu. Apa ya. Bikin buku lagi. Ya. Menceritakan pengalaman-pengalaman kamu. Dengan family juga. Satu buku yang uncle sangat suka adalah. Ya itu yang. Kazoku. Ya setelah Kazoku. Ada lagi tuh. Ada Unbroken Spirit. Unbroken Spirit. Lalu lagi siapa. Unfinished ya. Unfinished Story. Yang sekarang lagi digarap. 2023 terbit. Itu dia. 2023 dia bikin Unfinished Story. Ya. Dengar judulnya aja. Ya. Udah bikin kita tuh langsung. Nah. Gak mikir kita harus mikir future ya. Ya. Kita kan hidupnya di present kan Laura ya. Benar. Seperti what you did. Dengan survive semua segala macam di present. Yang bikin kamu kayak sekarang. Kamu sharing. Untuk orang bisa. Ambil. Apa ya. Berdasarkan. Wow itu dalam sekali. Unfinished Story itu. Ya. Hopefully buku ini bisa. Nolong banyak orang. Untuk bisa. Mengerti arti sebuah kehidupan itu sendiri. Ya. Karena hidup kan proses. Benar. Ya kan. Sampai kapanpun ya adalah proses gitu loh. Ya benar uncle. Setelah aku mengalami semua proses ini. Memang setiap orang punya. Strugglenya. Punya permasalahan hidup masing-masing. Tapi aku mau bilang sama teman-teman adalah. Jangan pernah fokus pada masalahnya. Hmm. Aku bersyukur orangtuaku membesarkan aku. Dibesarkan dengan. Cinta kasih dan juga selalu mengingatkan bahwa. Ingat. Tuhan kita itu jauh lebih besar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. So. Fokus aja sama Tuhan. Fokus aja sama. Apa yang sudah Tuhan siapin buat kamu. Jadi dengan begitu. Masalahnya kelihatan buram. Gitu. Jadi Tuhan yang besar. Jadi aku selalu kayak. Aku kayak ngerasa gini uncle. Aku kan dalam hidup. Eh. Dihajar batu. Maksudnya kecelakaan itu. Dan proses yang aku jalanin. Aku tuh kayak berasa aku tuh dihajar batu yang besar. Yang bikin aku tuh hancur berkeping-keping. Tadinya aku berfikir gitu. Tapi ternyata aku salah. Memang batu besar itu diizinkan untuk datang dalam hidup aku. Untuk pikir aku sempat memang goyang. Tapi waktu dalam keadaan hancur itu aku bersujud kepada Tuhan. Aku bilang Tuhan. Aku gak mampu. Aku gak kuat. Dengan apa yang aku harus jalanin ini. Dengan proses pengobatan juga panjang banget kan. Dan tidak murah ya Lora. Dan tidak murah. Dari mana ya. Aku dengar tadi prosesnya ya ampun aku miss banget gitu loh. Itulah kalau udah dia yang kasih huru besar. Dia juga yang akan memberikan solusinya. Betul. Dia juga yang akan memberikan. Wah itu miss banget tadi. Makanya. Nah jadi aku dapat hikmannya gini. Jangan taruh batu besar itu di atas kepala kamu. Karena kalau kamu taruh di atas kepala itu akan menekan kamu semakin kecil. Justru taruh batu besar itu di kaki kamu. Sehingga ketika batu itu semakin membesar. Kamu akan diangkat naik. Ketika masalahmu semakin besar. Kamu akan naik. Dan disitu akhirnya membuat aku. Iya ya. Yaudah deh. Segede apapun masalahnya aku taruh aja di kaki aku. Wah waktunya. Karena Lora ini dari kecil ya. Jalan hidupnya mungkin tidak seperti yang teman-teman lihat kayak sekarang. Jalan hidupnya dari rumah kecil. Kamar yang sangat kecil. Di tempat oma ya. Sempat ngekos. Sempat ngekos. Dulu ngekos itu satu setengah kali satu setengah. Kamarnya tinggal berempat. Berempat lagi. Aku tidur tuh sampai kayak. Ya aku belum pernah cerita tentang hal ini. Aku tuh tidur tuh kepala aku tuh dilengkahin orang. Orang kalau mau ke toilet kan toiletnya di luar. Aku dilengkahin. Susah banget angkal. Berapa lama itu? Itu sempat beberapa bulan ya. Hampir setahun kan. Setahun aku tinggal gitu. Akhirnya mami gak bisa mampu lagi bayar kos. Minta tolong sama oma. Terus omanya juga kan tau sendiri ya TMI. Taman Mertua Indah ya kan. Aku lihat kehidupan mama gitu kan. Sama ya sama ibu mertua gitu. Aku kayak jadi punya rasa dimana aku harus berhasil. Harus berhasil untuk membahagiakannya semua. Betul. Itulah kekuatan. Kekuatan dari cinta. Aku tadi bilang kan. Iya bener. Cinta ini buat kita kuat gitu loh. Dengan banyak yang dia kasih. Dia tetep menguatkan. Iya bener. Iya kan. Kena eh gitu loh. Nah bicara soal percinta ini juga menarik dari Lora ini. Hehehe. 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 When it comes to love emang menarik banget sih loh. Cinta. Aduh aku ini gak pernah ngobrol ya. Aduh cinta aku tuh. Aduh udah udah cerita. Cintamu tuh lucu. Aduh bukan lucu apa ya. Kayi bucin orangnya. Hehehe. Sedikit lah. Namanya juga masih muda kan. Gak salah juga. Tapi gak bener juga. Betul. Ya mana yang paling bagusnya kamu sendiri yang tau gitu loh. Karena aku gak pernah menyalahkan orang. Gak berhak. Gak punya hak untuk menyalahkan siapapun. Iya. Kita sendiri kan yang harus. Lupa loh. Ini tentang cinta ya. Tentang cinta. Kita denger cerita tentang cintanya. Ada satu masa dimana orang itu begitu dekat. Ada satu masa dimana orang itu akhirnya. Mungkin seleksi dari maha kuasa kali. Ya. Bahwa orang-orang itu is not a right. Right. Person that I choose for you. Betul. Ya kan. Ya kan. Ngerti kan. Maksudnya kan ya. Bukan orang yang tepat. Yang saya pilihkan untuk kamu. Bener. Maka dikasih lihat semuanya. Gak bilang jahat sih. Gak. Tapi memang mungkin bukan yang tepat. Ada yang meninggalkan ya. Ya meninggalkan. Banyak angka. Waktu pas aku kecelakaan itu. Memang. Aku kayak ngerasa ditinggalkan sih. Emang. Tapi emang masa itu emang aku udah sempet. Jadi ada satu orang yang emang bener-bener aku cinta banget. Sebenernya gitu. Di masa itu. Tapi memang. Mami kurang setuju. Tapi mami pasti have a reason. Kenapa dia kurang setuju. Gitu kan. Anantopnya intuisi kok. Iya. Jaman dulu sekali gitu. Setelah jalan. Tetep ya. Terus. Terus. Pas masa itu aku kayak ngerasa. Hmm. Kok mami gak setuju. Tapi kan aku orangnya bucin kan. Jadi. Tapi kan dulu berapa kali gak setuju juga. Gak cuman sekali. Emang tuh. Aku sempet ngerasa. Apakah ada sesuatu. Tapi aku bisa ngerti. Sekarang kayak udah usia semakin bertambah. Aku kayak ngerti kayak. Listen learn-nya. Listen learn-nya tuh kayak. Kebayang gak sih. Kamu tuh sempet mau kehilangan seorang anak. Hmm. Anak ini nih udah sampai mau hilang nih. Jadi bener-bener dia. Over protected banget. Gitu. Jadi aku kayak sekarang. Aku bisa ngerti. Gitu. Udah lebih mengerti lah. Karena udah lebih dewasa juga. Tapi kalau dulu ya. Waktu pas masa-masa. Aku kayak. Ya aku ngerasa ditinggalkan. Waktu masa kecelakaan itu. Orang yang datang. Memang bukan. Orang yang aku. Harapkan. Gitu. Ada. Uncle. Ada orang-orang yang mungkin mencintai aku juga. Dia datang sampai. Nangis di pinggir. Ya. Ya aku juga bersyukur lah. Karena mereka ikut mendorong kursi roda. Ya ada juga. Semuanya kan. Banyak kan. Bukan banyak. Maksudnya ada yang. Ada yang. Karena fase itu. Memang harus kemana-mana pakai kursi roda. Bener-bener. Ada juga yang pas masa. Treatment. Ya masa medical juga. Ada yang dorongin kursi roda. Ya aku bersyukur sih. Maksudnya. Orang-orang itu. Boleh ada. Tapi memang. Ya nggak. Nggak bisa bersama. Dan ada juga yang orang tuanya. Kitanya demen. Orangnya. Orangnya. Maksudnya kita demen. Cowok itu demen. Tapi orang tuanya nggak setuju. Orang tuanya mungkin. Apa nggak bisa cari yang normal. Is that because of that? Ya. Terus ada juga yang ngomong. Dia udah banyak kali operasi. Apa kamu. Katanya ada yang ngomong. Ada. Kerabat yang ngomong. Apa serius. Mau sama Laura. Karena coba dipikirin lagi. Ya dulu sih. Aku nggak ngerti ya. Dulu aku kayak. Waktu mendengar itu gimana? Sedih lah. Of course. Apalagi seseorang itu. Orang yang cukup kita kagumi. Dan juga. Harusnya mengerti. Akan. Maksudnya ya. Ya maksudnya. Tadinya aku pikir. Dulu aku nggak ngerti lah. Aku nggak ngerti. Karena aku pikir kan. Kamu. Seorang pemuka agama. Yang cukup dihormati. Tapi kok. Takut gitu. Tapi. Enggak. Ternyata sekarang. Setelah kemari. Aku baru mengerti. Ya. Memang dia ngomong seperti itu. Terhadap anaknya. Mungkin. Dari orang lain. Terus ngomong ke anaknya. Agar anaknya berpikir. Siap nggak nih. Untuk. Menikah dengan aku. Dan. Kalau ada. Terjadi apa-apa sama aku. Harusnya sebagai seorang pria. Dia punya mental yang cukup kuat. Bukannya nanti malah laugh. Gitu kan. Bukan malah nanti tinggalin. Gitu. Reminder kali. Untuk anaknya ya. Bener. Take the positive side. Ya. Aku selalu ambil positifnya. Jadi pas anaknya sampai ke itu. Ke aku. Ya aku berusaha untuk mundur perlahan sih. Untuk. Terus aku cuma nanya. Ya kalau aku sih. Terserah kamu. Aku bilang gitu. Kalau kamu siap. Aku siap. Aku ngomong gitu kan. Tapi aku lihat kayaknya. Tingkat ke. Apa. Lo mature ya. Lo mature. Jadi aku. Pikir ya. So I decide. Untuknya adalah mundur perlahan. Gitu. Terus ketemu lagi. Ya kayak gitulah. Jadi pembelajaran. Ketemu lagi. Berapa orang ya. Ketemu lagi. Belajar lagi. Ya kayak gitu. Ya itu proses lah. Proses hidup kan. Benar. 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 Ada yang menyakitkan. Ada yang. Ada yang jadi pembelajaran hidup. Ada yang. Ya banyak. Angkel. Pasti akan ada orang yang tepat kok. Amin. Pada waktunya nanti yang dikirimkan. Amin. Doain ya. Semua yang nonton. Iya. Kalau angkel udah pasti doain aku. Iya lah. Doakan yang terbaik dong ya. Boleh tanya gak. Apa jadi prioritas kamu saat ini. Prioritas. Sekarang aku. Udah usia aku juga. Gak muda lagi. Aku. Masih muda. Masih muda ya. Amin. 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 Aku pengen tuh. Sekarang ya. Aku cuma mau bahagia. Membahagiakan orang tua aku. Membahagiakan keluarga aku. Aku lagi ngebuild usaha juga. Sama ya. Sekarang juga kasih motivasi. Di perusahaan-perusahaan. Pelayanan juga ya. Pelayanan juga ya. Jadi aku lebih kayak. Ya aku sekarang ngejalanin hidup aku ini dengan. Hidup di present. Bukan di masa lalu. Atau. Masa yang akan datang. Tapi aku. Mau. Membuat yang sebaik-baiknya. Untuk hari ini. Yang terbaik. Terutama juga untuk mami. Aku lagi belajar. Banyak banget. Belajar. Bikin kue. Tapi lebih ke arah mengembangkan. Jadi cukup banget kue ini anak-anak. Iya. Semua yang dia bikin anak-anak tadi ya. Bener. Bener banget. Semua yang dia ini. Pokoknya. Karena. Anak-anaknya mesti belajar itu. Bener. Sayang banget. Satu resep. Maksudnya satu bakso goreng. Dia bisa punya 15 resep. Nah. Nah makanya aku belajarin satu-satu. Aku catetin gitu. Dan. Karena lain tangan yang ngerasa loh. Bener. Mesti pakai ini bikinnya. Bener. Aku selalu ngajarin my staff juga. Karyawan-karyawan aku. Semua juga. Udah kayak keluarga. Udah kayak adik-adik juga. Aku ajarin mereka. Bener kata uncle. Bikin semua dari hati. Hasil pasti akan beda. Dan membahagiakan orang. Barang boleh tapi bahagiakan diri sendiri dulu. Itu the most important thing. Lora. Bener uncle. I think udah tau lah Lora itu. Iya kan. Kalau udah kita bahagia gampang. Bahagiain orang lain. Bener. Tapi bahagia aku kan simple uncle. Bahagiamu apa sih? Bahagia aku ya. Pasangan. Cita ya. Hidup kan bukan tentang cita-cita doang. Katanya. Katamu. Bener. Karena aku mikir gini. Bahagianya aku ya. Bener ya. Aku ketika aku baca DM. Ada message yang masuk. Dan banyak sekali ketika aku baca. Mereka merasa dikuatkan. Dari buku yang aku tulis. Ada orang yang bilang. Gak jadi bunuh diri. Gara-gara. Baca bukaan broken wings. Dan itu. Buat aku. It's enough for me. Aku kayak ngerasa Tuhan. Oh ini toh. Maksudnya. Jadi oh ini toh. Serangkaian yang harus aku lewatin. Cuma untuk cerita kepada teman-teman sekalian. Please. Hargai kehidupanmu. Masalah yang besar ini gak akan membunuhmu. Tapi justru malah menjadikan kamu kuat. Dan setiap kali punya masalah dan tantangan kehidupan. Mindsetnya itu jangan. Aduh berat nih. Harus setiap kali dibalik setiap permasalahan dalam hidup. Itu tandanya ada sesuatu yang mau Tuhan mau kita belajar. Betul. Dan ada hadiah. Gift. Kalau kita bisa melewati ujian ini. Giftnya kamu udah denger. Udah rasakan dong. Udah dapat kan. Banyak banget. Dan gak bisa. Bener. Dibayangkan dan dibeli gitu loh. Bener. Bener. Terlalu gampang buat yang di atas itu. Memberkati kita. Terlalu gampang buat kita tuh kayak dikasih rejeki. Aduh gampang banget ya. Bener lah Angkel. Kadang-kadang tuh aku kayak hidup ya. Aku sering ingin. Tadi Angkel udah denger kan. Aku mau operasi aja yang ke-18 kali. Gak ada uang. Gak kenal orang kucuk-kucuk bisa. Langsung. Ini Laura saya biayain pengobatan. Penerbit juga. Penerbitan juga jalan semuanya. Bener. Itu umis banget Masya Allah banget. Bener Angkel. Terus udah gitu. Ada lagi. Banyak ya hal-hal yang kayak beneran Angkel. Aku kayak. Sampai sekarang aku gak bisa berkata-kata. Aku sering sekali mengalami musjizat-musjizat. Kayak aku ke. Aku tau nih di account aku gak ada uang. I know itu. Ada tinggal sekian gitu. Pas aku ini udah jumlahnya nominalnya beda. Itu. Aduh sampe sekarang aku terima kasih banget bener-bener sama orang yang udah memberkati aku ya. Aku doain biar. Aduh biar Tuhan yang balesin deh. Because you believe in him. Iya. Orang dia huruf besar. Ya itu dia tolong dengan caranya. Bener. Begitu kita pasrain semua. Ya aku gak ngomong-ngomong apa kamu rasakan. Tapi aku selalu melihat dari sisi yang seperti itu gitu. Bahwa. Kalau kita betul-betul yakin dari dia. Dia pasti menguatkan gitu. Mungkin gampang ngomong ya. Tapi menghadapinya kan gak semudah gitu. Ya. Bener. Air mata apa aku cuma pikir ya. Udah lah. Tuh Tuhan tampung ya setiap air mata kita. Dia di kiblat. Kalau orang mungkin kan ada di kiblatnya ya. Tuh Tuhan tampung. Jadi kalau nangis. Aku lebih mengurangi. Ya bersyukur punya keluarga yang luar biasa kan. Support sistem aku. Tapi aku jarang sekali cerita sama orang tentang. Aku punya. Gak perlu juga kan. Iya iya. Jadi aku cuma doa. Modal aku doa doa. Karena langsungnya itu kan. Bener. Dengan langsung. Karena gak perlu gitu. Dan rasanya pasti luar biasa. Kamu udah ngalamin proses ini. Ya. Pasti lebih tahu daripada uncle lah. Iya uncle. Bagaimana ketemu dari satu titik yang luar biasa tadi. Yang mungkin dalam waktu. Hanya. Itungan menit. Itungan menit. Lalu kemudian ada. Period dimana kamu harus koma dulu. Bener. Dan mendapatkan sebuah pencerahan yang luar biasa. Ya. Titik turning pointnya kan itu kebetulnya kan. Bener uncle. Sampai mami sering kali ingetin kan. Kamu ya sama orang aja mungkin bisa cerita. Kenapa kamu gak bisa cerita. Dengan maksudnya dengan terbuka sama Tuhan. Apa yang kamu mau ya minta aja. Doa. Itu ya. Dan itu aku lakukan dan ya. It works. Terbukti kan gitu loh. Mami kan luar biasa banget nih. Aku aja dengerin luar biasa ceritanya. It's it. Ada yang mau kamu sampein gak sama mami. Kalau kan mami gak liat kita nih. Pengen tau aja gitu loh. Nanti mami nonton ya. Apa ya aku cuma bisa bilang. Aku bersyukur sama Tuhan. Dikasih orang tua yang kuat. Yang gak mau liat aku sedih. Kadang kalau aku sedih ternyata mami aku lebih sedih. Iya. Itu emang orang tua ya. Aku pernah nangis. Terus ternyata mami dibalik pintu. Waktu di ruang fisioterapi. Waktu aku nangis liat muka aku hancur. Yang kayak caki itu. Muka kan tadi sebelumnya hancur gitu ya. Ternyata tuh. Waktu pas aku nangisnya aku berhenti. Aku denger kok ada suara tangisan. Oh ternyata suara tangisan mamiku. Jadi ketika aku nangis orang tua ku akan jauh lebih nangis gitu. Jadi aku gak mau memperlihatkan kesedihanku kepada orang tuaku. Dan ya sepanjang perjalanan ini aku melihat bahwa. Aku bersyukur punya orang tua yang seperti mami. Aku bersyukur punya adik yang luar biasa seperti adikku. Aku kenalan juga tadi. Iya tadi ya orangnya. Lucu banget. Dia orangnya lebih logika ya. Iya 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 iya. Aku orangnya lebih polos. Yes. Aku berjuang keras untuk mereka. Dan kalau seandainya aku dikasih kehidupan lagi. Suruh pilih. Aku tetap akan memilih mami dan adik. Dan juga marhum papi. Yang sekarang. Yang masih dikasih di kehidupan ini. Gak ada yang bisa menggantikan mereka. Seneng deh. Dan ya. Itulah family kan sebetulnya. Iya. Cinta yang sesungguhnya. Gitu lah. Bahwa dalam hidup. Itu cukup kok. Iya. Ya kan gak perlu apa-apa. Bener. Nah angka punya sesuatu nih. Apa tuh angkel. Aduh udah nangis dikasih sesuatu apa itu. Ini dari mami dan dari Delian tuh kamu. Ya ampun sih. Dari papi juga. Ya ampun sih. Makasih angka. Karena kekuatan kamu semua untuk bisa lewatin semua ini. Thank you. Ya ampun. Dan. Alvin in love. You guys so proud of you. Thank you. Thank you. Buat yang udah hari ini. Stay strong ya. Ya. Baru 37. Masih banyak lagi. Nanti. Pasti banyak pangeran-pangeran ganteng yang dateng juga. Amin. Tapi kan prioritasnya tadi itu dulu. Iya. Bener. Akan tiba waktunya. Ya. Thank you for coming. Sama-sama. Kita pamit dulu. Bye. Eh. Merry Christmas. Hahaha. Selamat Natal juga buat semuanya ya. Selamat Natal buat semuanya yang nonton hari ini. Hari! 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 historically punya dunia ber milieu. Toki knowledge banyak. Ini sam CondivBreak. RESPAginya position. Saya sangoured Pada Tump temp di sea. Saya penggantan sejak Tumpri. Esamическая begat. Bisa hampira haha ваш. Terima kasih.